nah yang 12 volt sama juga kayak gitu nasibnya biar seru solonite ini yang tadi kita pasang oke VB ini besarnya sama dengan VCC minus VBE bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan saya Tenny Bagindo di channel apa itu nah ini di meja saya punya solenoid saya punya apa nih flow sensor namun kali ini saya nggak mau bahas flow sensor maupun solenoid yang akan saya bahas adalah saya ingin kontrol si solenoid ini dengan relay saya nggak gunain relay model kayak gini yang ada optocouplernya karena butuhannya cuma satu channel dan relay satu channel saya cuma ada seperti ini ini nggak ada optocouplernya dan ini pakai PNP transistor kalau dikasih ground baru aktif dikasih VCC baru dia mati nah permasalahnya ini relay 5 volt dan yang ini 12 volt sementara kita pakai Note MCU yang sistem voltage nya 3,3 volt kita udah bahas di video tentang 5 volt relay hasilnya nggak bisa ini nggak bisa dipakai dengan Note MCU kali ini kita akan bikin ini bisa pakai Note MCU gimana caranya kita bahas aja karena kita vonis dia nggak bisa maka kita harus kasih penjelasan nggak mungkin kita vonis sesuatu tanpa penjelasan yang masuk akal oke di layar monitor sudah ada nih sematiknya relay dengan PNP transistor ini tipenya BC327 relay di bawah sini ini ada flyback dioda dan sebagainya oke daripada kita baca gambar orang mendingan saya jelasin aja kenapa dia kenapa dia nggak bisa sematiknya saya gambar aja yang paling gampang adalah kita tarik dulu garis di sini ini garis ini adalah VCC VCC nya berapa terserah mau pakai 12 volt kek mau pakai 5 volt kek yang penting diatas itu VCC dari VCC kita tarik ke transistor transistornya kan tipenya PNP berarti ini P di sini P di sini N nah kalau kaki transistor itu PNP di sini ini emitter disini collector yang ini base nah di bawah sini baru kita hubungin coilnya relay nih coil biar aman kita kasih yang namanya flyback dioda standar jadi kalau relainya di nonaktifkan arusnya nggak kemana-mana dia muter ya sampai habis nah di bawah sini baru ground dari base biasanya dikasih full up resistor besarnya berapa 10 kilo ohm gunanya buat apa jadi kalau dia tidak terkoneksi nggak floating nggak berubah-ubah statenya aman ini 10 kilo ohm habis itu dikasih lagi resistor disini biasanya orang bilang base resistor besarnya berapa 1 kilo ohm kenapa ada resistor karena base ini ini ada maksimumnya kalau kita nggak kasih resistor ini ugal-ugalan misalkan kita kasih VCC disini ini terus kita kasih ground wow ini kayak short transistornya jebol nah yang namanya transistor pasti ada yang namanya voltage antara base dan emitter VBE besarnya berapa 0,7 volt untuk silikon kalau germanium 0,3 volt oke ini penting kenapa ini kita jelasin aja PNP itu kalau NPN kita kasih tegangan disini kita kasih arus disini dia akan ngalir dari emitter ke kolektor kolektor kolektornya di atas kalau NPN nah kalau PNP arusnya itu ngalirnya nggak ke arah sini tapi kesini nih ke arah jadi kesana tuh kalau NPN kenapa dia P dia lebih positif ini berarti ini positif positif negatif arus itu kan dari positif ke negatif walaupun sebaliknya cuma ya kita bilang aja dari positif ke negatif jadi karena disini lebih negatif maka dia akan ngalir kesana kolektor emitter ini akan short kalau ada arus yang mengalir ke arah sini nah berapa besarnya tegangan sehingga arus ini dapat mengalir nah disini kan kita harus tahu nih VBE ini berapa nih VBE VBE ini besarnya sama dengan VCC minus VBE sama dengan ya terserah VCC misalnya ini 5 volt maka ini 5 volt kurang 0,7 volt sama dengan 4,3 volt jadi disini udah ada tegangan nih besarnya 4,3 volt nah pertanyaannya yang namanya arus itu mengalir kalau tegangannya itu ada perbedaan ada perbedaan potensial misalkan disini kita masukin 6 volt mengalirnya ke sana tapi kalau kita kasih lebih rendah dari dari berapa dari VCCK atau dari VBE VBE dong kan dia dari sini jadi dia mau ngalir di sana gitu kan dia akan bisa ngalir kalau disini lebih rendah ini kita bilang VIN deh ini kita bilang VIN kalau VIN nya lebih rendah dari VBE VBE nya 4,3 berarti kalau dia kita kasih ground 0 volt arusnya ngalir luga-lugaan kenapa 0 sini 4,3 4,3 dikurang 0 berarti ada 4,3 volt tegangan maka arus ngalir nah korelasinya dengan relay kita gimana kenapa tadi kita ponis dia nggak mau nyala oke kita gambar lagi nih kalau ingat video tentang 5 volt relay sebenarnya kita udah bikin disini VBE ini ambang batas yang tadi besarnya VCC dikurang 0,7 volt 0,7 volt VBE ya berarti kalau sini 5 volt ini berarti 5 4 3 volt ini ambang batasnya nih ini VCC sama dengan 5 volt kalau kita pakai sistem 3,3 volt low nya berapa low nya berapa low nya 3,3 volt itu 0 kalau mau detailnya tonton video tentang level shifter disitu saya udah jelasin logic level kita anggap aja nih maksimum atau minimum high nya berapa high nya 3,3 nah sementara nah si transistor ini dia akan ngalir artinya si emitter line collector nya short kalau di bawah ambang batas ini berarti di bawah ambang batas ini harus ngalir maka relay nya aktif berarti state nya kita bisa bilang di bawah sini high di bawah sini nah kalau dia lebih besar dari 4,3 tidak akan terjadi apa-apa maka di sini low nah pertanyaannya sistem 3,3 volt 0 volt low 3,3 volt high buat si transistor dua-duanya high karena di bawah ambang batas 4,3 karena di bawah ambang batas 4,3 artinya kita nggak bisa matiin si relay ini dengan sistem 3,3 volt bagaimana kalau 12 volt yang yang ini kan 12 volt ya kita tinggal ganti aja VCC nya sama dengan 12 volt VB nya disini sama dengan VCC minus berarti VCC nya 12 volt minus 0,7 VBE 0,7 berarti ambang batas disini 11,3 volt definisi pokoknya sama ini lebih nggak bisa lagi 0 sama 3,3 volt bahkan kalau kita pakai 5 volt 0,5 volt tetap di bawahnya si 11,3 volt nah gimana caranya kan kita udah bahas tentang level shifter kenapa nggak kita mengunfaat ini level shifter oke level shifter itu gambar di sini aja deh kecil kok level shifter itu saya cuma pakai 2N7000 MOSFET bisa sih pakai yang lain pakai BSE 183 atau berapa lupa saya sematiknya gimana sematiknya MOSFET seperti biasa MOSFET itu kakinya 3 ini N type MOSFET ya berarti di sini ini short ini drain ini gate nah biasanya digambar lah pakai bulat gitu tuh sama kayak transistor pakai bulat nah disini ada kecil nih dioda dari sini kita kasih pull up resistor di sini high level terserah high levelnya mau 5 volt mau 12 volt nah disini kita kasih pull up juga 10k ini low voltage tapi dari sini tapi dari sini kita hubungin ke sini nah disini input outputnya ini input outputnya karena ini bidireksional ini bisa input bisa output ini juga bisa input bisa output terserah kita mau gunain sebagai apa defaultnya gimana sih defaultnya kalau kita kasih misalkan di sini 3,3 volt kita kasih 3,3 volt karena di pull up otomatis kalau misalnya nggak ada ya ini berarti dapatnya 5 volt karena pull up dapatnya di sini 5 volt juga kapan si MOSFET ini short artinya kan kita kalau kita pingin short kondisinya gimana kondisi pertama kalau dia short berarti ada arus ngelir kiri 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 k terbalir kedua kapan lagi kalau misalkan dia dari arah sini ya kita bikin ini nol di sebelah sini ngelihatnya gimana di sini 3,3 volt turun sini berarti Vs 3,3 volt Vd di drain karena ini kita kasih ground Vd sama nol kalau V drain lebih kecil dari V short maka short juga kenapa bisa short di sini nol di sini 3,3 volt nah ini yang kecil ini kan ada dioda nih arahnya ke sana kalau ini lebih kecil ya harusnya ngalir lu disini lewat jalan tikus nah begitu dia short ke ground maka ini dapatnya nol juga sisanya ini high jadi kalau salah satunya nggak dikasih low maka dia statenya high nah high nya gimana kalau kita kasih 12 volt di sini ini 12 volt V sama dengan Vh sama dengan 12 volt di sini 3,3 volt kalau kita kasih low 0 volt maka Vs 0 volt gate nya 3,3 volt ini short otomatis di kanannya juga low jadi nol kenapa ini short ada hubungan kalau kita kasih 3,3 volt berarti di sini 3,3 volt nggak ada hubungan kenapa karena V gate nggak lebih besar dari VS ini nggak ada hubungan maka dia nggak short karena dia nggak short ini terpisah maka sebelah kanan ini cuma dapatnya pull up dia dapat 12 volt dengan demikian kalau kita pasang shift register di depan sini walaupun kita masukinnya 3,3 volt setelah shift register keluarnya 12 volt 12 volt masuk ke sini maka dia mati kalau kita kasih ground maka dia nyala kenapa arusnya ngalir ini itu cara kerjanya kita buktiin aja bener nggak sih nah ini kita ada pinjem UNO kita cuma pakai 3 volt sama 5 volt nya ya nggak nggak 5 volt banget sih 4,8 oke nah ini level shifter nya yang paling kiri kita hubungin ke sebelah sini jadi shortnya kita hubungin ke sini habis itu dari gate nya ini kita paralel ntar tinggal dari sini kita kasih low nya misalnya low nya kita mau pakai 3 volt berapa 3 volt berarti dari sini kita tinggal jumper disitu kita jumper ke 3 volt dengan demikian dia dapat 3 volt nah yang ini baru outputnya mau kita keluarin mana misalnya kita mau keluarin ke relay nih kita ambil mana relay yang ini yang 5 volt ya ground yang kuning sinyal ini ground nya kita kasih ground apa yang terjadi nyala kalau kita kasih 3,3 volt tetap nyala ya ini kan yang tadi kita kasih ground dia nyala low aktif si transistor nya maka relay nya nyala kita kasih 3,3 volt tetap masih di bawahnya 4,3 volt nyambang batas tetap di tidak aktif nah yang 12 volt sama juga kayak gitu nasibnya sekarang kita mau pakai level shifter oke berarti wiringnya adalah ini adalah ini nih yang ini kita jumper ke situ jadi ini saya kasih 3,3 volt ke sini bercabang satu ke source satu lagi ke gate dan drain nya di pull up ke 5 volt terus outputnya kita pasang di sini ini sebenarnya sama sini nih inputnya dari source kita pasang sini tadi kalau kita kasih 0 volt dia high kasih 3,3 volt tetap high artinya relay nya aktif nah ini yang 5 volt 12 volt sama aja kita peragakan aja kalau 12 volt 12 volt kita pakai oh kita pakai ini aja 3 volt 12 volt no time see you dengan relay 12 volt ini udah ini udah terus apa yang belum relay nya relay 12 volt gimana yang merah 12 volt yang merah 12 volt yang merah kita kasih 0 volt dia nyala dikasih 3 volt nyala nah kita pakai level shifter tuh 3 volt kita kasih 3 volt dia mati kita kasih ground dia nyala 3 volt mati ground nyala kayaknya dia bisa sampai 28 volt atau berapa saya lupa lihat lihat aja di data sheet nya jadi kita bisa pakai ini nah sudah seru solenite ini yang tadi kita pasang oke solenite karena solenite ini induktif kalau mati sama kayak relay apalagi ini kumpar yang segede gini ini dijamin akan ada arus yang gede banget nah gede banget ini balik mana kalau kita pasang ke relay balik ke relay jadi relay nya ini kayak dilas nih kalau pas diputus arusnya itu bahayanya induktif load kalau konduktif load bukan pas dimatiin kebalikannya pas dinyalain dia akan sedot arus gede-gede nya oke artinya kita harus pasang dioda nih kita tes aja pakai ini mau nggak daripada nggak ada N4004 kayaknya dia maksimum 1 ampere mudah-mudahan aja nih nggak lebih dari 1 ampere kebutuhannya jadi misalnya nih solenoidnya ini kan ada kabelnya nih anggaplah yang biru ini kita mau koneksiin ke positif yang hitam negatif berarti di sini kita harus pasang dioda nih flyback arahnya ke positif nah baru di sini ntar kita kasih relay ini relay nya baru ini ke 12 volt ground ya udah kita pasang aja yang positif kita lilit pakai dioda kita lilit lagi pakai dioda kita lihat 5 volt 3 volt 12 volt 12 volt kita pasang sini kita aktifkan berapa ampere dia sikat tuh waduh 2 Ampere 1,6 Ampere langsung voltage drop sadis nih dia perlu 2 Ampere dengan 12 voltnya kalau kita sikat langsung 2 Ampere langsung voltage drop ke setengahnya 1,5 Ampere dia maksimum 2 Ampere si power supply ini kabel coba kabel aman dia kalau dinyalain kebuka selenoidnya nih misalnya kita nyalain kita kasih 3 volt dia mati kita kasih ground dia nyala tuh 1,3 Ampere langsung voltage nya turun ke waduh sadis setengahnya langsung disikat Oke jadi gitu caranya kita bisa gunain relay yang basenya transistor PNP dengan NodeMCU atau sistem 3,3 volt untuk voltasi yang lebih gede misalnya ini relay nya 12 volt atau 5 volt tetap kita bisa kontrol pakai 3,3 volt yang sebelumnya kita ponis dia nggak bisa tapi kita udah buktiin kenapa dia nggak bisa dan kita buktiin dengan level shifter kita bisa ngakalin Oke kalau ada penjelasan saya yang salah atau klik tolong di koreksi semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like and subscribe